assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini ada berada jumpa lagi dengan wc trading di hari ini hari Senin 27 Februari 2023 sebelum kita masuk di pemintaan pagi ini kita sampaikan pormat maaf buat teman-teman semuanya yang di satu bulan terakhir kurang maksimum baik di keluarga wc trading maupun teman-teman semuanya di luaran sana yang selalu menunggu update untuk pemintaan dan kelasnya sehingga ada sedikit banyak keterlambatan karena ada kendala di kondisi kesehatan mudah-mudahan mulai hari ini sehat semuanya dan kita bisa bareng-bareng bersama untuk terus mengikuti perkembangan di XAU khususnya dan tentu di pair lain dan di malam hari kita bisa live bersama juga kita akan coba untuk mengawali pagi ini dengan melihat kondisi marketnya ya kita bisa melihat kondisi marketnya di hari ini di 18-12 terakhir ya kita lihat di trend sebelumnya ya sebelum kita masuk di time frame H1 kita lihat di time frame daily dulu ya di time frame daily kalau kita amati kita lihat di sana seller masih mendominasi ya seller masih mendominasi kemudian yang terakhir hari Jumat masih cukup kuat ya sellernya tetapi jangan lupa sebelum dia turun ada kekuatan buyer yang menahan ada kekuatan buyer yang melawan hingga di 18-27 artinya hari ini memang berpotensi masih berpotensi turun tetapi jangan abaikan kekuatan buyer yang sebelumnya menekan hingga di 18-27 apalagi kalau kita lihat di sana ada sedikit lompatan ya oke kita lihat di time frame H4 lebih dekat kita lihat masih berada di jajaran baris turun masih berada di jajaran baris turun kalau kita amati secara umum namun demikian di ujungnya di sana ada penolakan di candle yang panjang merah ada penolakan kemudian di sebelah kanannya lagi sudah mulai berkurang kekuatan bearishnya di kanan lagi sudah mulai berubah warna berada di titik terendah 1808 kemudian ditolak dan selanjutnya mulai bergerak naik ya maka di waktu terdekat ada potensi market masih akan bergerak naik oke kita kembali ke H1 untuk memetakan ya di mana kita bisa memanfaatkan peluang buy dulu ya kita tarik dulu garisnya nah ini adalah area untuk nanti koreksi setidaknya ketika dia bergerak naik ada potensi sampai disitu ya ada peluang bergerak naik hingga di area 18 18 18 ya kita sambung ke atasnya biar nyambung sehingga lebih ke 18 18 poin sekian di area disitu kita lihat nanti apakah buyer cukup kuat untuk menembus level ini kalau tidak mampu maka lihat nanti candle candle terakhir apakah ada tanda-tanda market dia akan berbalik atau tidak ketika di area levelnya dia mulai ada loss momentum ada perubahan warna dan sebagainya ya maka di area ini berpotensi kembali akan turun lebih kuat lagi sampai mendekati 1809 namun sebaliknya ketika di area itu nanti ternyata menembus ya ternyata jauh lebih kuat bergerak ke atas bahkan bisa melewati levelnya disini maka dimungkinkan akan kembali bergerak naik akan kembali bergerak naik bisa jadi menjadi pertanda menjadi awal pembalikan atau reversal dari trend turun menjadi naik ya tapi setidaknya di area space ini masih ada peluang untuk bergerak naik ya sehingga kita menempatkan posisi buy dulu ya sampai di area target atas itu nanti kita tempatkan di buy stop kita kita coba agak tarik ke atas sedikit oke kita tempatkan disana untuk buy yang lainnya buy stop di 18.15.26 ya kita tempatkan di 18.18.26 nanti target berada di 18.19 atau sekitar 400-an ya sekitar 400-an oke buy stop disana kemudian target tadi disini kita tempatkan targetnya di 18.19 kemudian untuk berikutnya kita menempatkan koreksi berada di 18.26 kita masukkan sedikit kita taruh di 18.26 ya dengan sell limit saya limit di 18.26.24 ya kemudian nanti target bisa koreksi di bawahnya sekitar 18.22 atau bisa mendekati target yang saat ini kita tulis di 18.19 karena ini kita manfaatkan koreksi tapi sekali lagi maka maka bijaklah kita nanti mengambil target ya sesuaikan dengan kondisi market yang ada disana bisa jadi pergerakannya hanya koreksi sebentar dan kembali naik lagi oke kemudian kita lihat dari range nya ya satu hari sebelumnya kalau kita amati di beberapa hari terakhir range juga mendekati sama jadi kita gunakan ini sebagai area maksimumnya sehingga ketika naik kira-kira mendekati koreksinya 18.26 ya demikian juga ketika dia bergerak turun dengan dasar saat ini tertingginya maka kemungkinan akan bergerak mendekati levelnya kita lihat di sebelah kiri levelnya kita naikkan sedikit nah oke jadi kemungkinan nanti kalau dia bergerak turun ada peluang hingga sampai di 17.98 tentu pertama dia harus breakout dulu disini untuk memastikan bahwa seller sudah kembali jauh lebih kuat kemudian kita manfaatkan sell sesudah breakout di levelnya itu kita pastikan bahwa seller sudah betul-betul mendominasi ya sehingga kita tunggu sampai breakout dulu kita tempatkan posisi sell di 1807 ya 1807.49 1807.49 nanti kita targetkan oke kita targetkan di area terdekatnya 1803 ya ini kita targetkan ini kita targetkan di 1803 target sell kita targetkan atau kita tempatkan di 1803 0.09 ya oke targetnya tidak usah ditulis disana nah kemudian di posisi terendah kita tempatkan dulu di 17.98 kita manfaatkan untuk koreksi dulu koreksi di 17.98.28 ya memanfaatkan peluang koreksi ya kalau nanti ternyata betul-betul naik naik menjadi titik terendahnya maka kita bisa mentargetkan juga di 1803 atau sekitar 500-an ya targetnya bisa di area yang sama termasuk yang di atas kita juga bisa menempatkan target yang sama disini atau mungkin kita taruh di atasnya yang lebih potensial potensial di 18.22 ya oke kita coba tempatkan disana dengan lot yang kecil di buy stop dulu buy stopnya kita tempatkan di 18.15.26 kemudian koreksi berada di 18.26 sel limit di 18.26.24 kemudian selnya kita tempatkan di 18.07 18.07.49 kemudian koreksi naik kita tempatkan di 17.98 ya di 17.98.28 oke kita akan lihat nanti jadi begitu dia sudah break di posisi target atau sudah memenuhi target kita akan tutup posisi kita yang sudah untung ya meskipun saat ini ada posisi yang masih belum kita tutup karena kita melihat kondisi trend masih cukup trend turun masih cukup kuat sehingga kita pertahankan untuk posisi sell yang lebih besar kemudian buy nya kita akan tunggu hingga nanti bergerak jauh lebih lebih kuat ya sehingga kita akan dapat tambahan lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan kita ketemu di pertemuan berikutnya kita akan coba nanti evaluasi kita akan update di sore atau malam hari mudah-mudahan semuanya bisa kebahagiaan profit untuk hari ini terima kasih selamat pagi salam yang profit dua arah terima kasih terima kasih